Aduh Mia, kamu jangan gangguin, ini kakak lagi seru sama Yuto Aduh, tiap hari main game, habis main gamenya berisik banget nih Jam berapa baru selesai main gamenya? Sampai ini tamat Hah, sampai gamenya tamat Kakak Mio, mereka masih main game Hihihi Aduh, sudah berapa lama kita di sini? Hah, hei, hantu lidah panjang Oh, ada apa hantu mulut robek? Aku bosan banget tinggal di toilet sekolah ini Sudah bertahun-tahun tinggal di sini Malahan ini toilet pria Jadi kita mau tinggal di mana? Ah, Kunti, kamu sudah datang Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Kakak Mio, ini kuenya enak banget Iya, ini pesanan kakak Sakura Aku mau makan semuanya Iya Mia, setelah dimakan nanti harus gosok gigi Biar gigimu tidak rusak, ini kan manis Iya kakak Nyam-nyam-nyam, enak banget nih Kalau begitu sekarang aku mau pergi cari kakak Yuto Kakak Yuto lagi ngapain ya? Ayo Yuto, cepetan bantuin kakak Iya kakak, aku sudah tahu ini Kamu keser ke sebelah sana, di sana ada benteng ya kan? Iya, iya, aduh disini banyak banget nih Ada penyusup nih Iya kakak, aduh, aduh Kakak bantuin aku disini Disini banyak penyusupnya Benteng kita sudah dikepung Aduh Yuto langsung saja Aduh, ditampol saja orang-orang itu Aduh kakak, tolongin, tolongin Iya, iya, aduh Aduh, kesalnya Kalian lagi main game apa sih? Aduh Mia, kamu jangan gangguin Ini kakak lagi seru sama Yuto Aduh, tiap hari main game Habis main gamingnya berisik banget nih Jam berapa baru selesai main gamenya? Sampai ini tamat Hah, sampai gamenya tamat Kakak Mio, mereka masih main game Biarkan saja Kamu kalau mau gosok gigi Cepetan turun Sebelum nanti gelap Eh, gosok gigi Eh, kakak aku takut Kalau turun sendiri Takut nanti ada hantunya Di rumah mana ada hantu Mia Nggak ada hantu Eh, aku sebenarnya mau gosok gigi Tapi nggak ada yang temanin Kakak masih lama nggak sih? Kakak masih lama Habis ini masih mau ngerjain PR Jadi belum mau gosok gigi Kamu harus gosok gigi Kalau nggak nanti gigimu rusak Eh, aku mau minta tolong siapa? Kakak Yuto mungkin mau temanin Kakak Yuto temanin aku, gosok gigi dong Kamu tidak lihat Aku lagi main game, tidak bisa Hah, baiklah Kalau begitu aku akan turun sendiri Aduh, sudah berapa lama kita di sini? Hah, hei Hantu lidah panjang Oh ada apa hantu mulut robek Aku bosan banget tinggal di toilet sekolah ini Sudah bertahun-tahun tinggal di sini Malahan ini toilet pria Jadi kita mau tinggal di mana? Ah Kunti kamu sudah datang Oh mulut robek Kamu ada tempat tinggal yang baru Kalau ada kita langsung pindah Mau tinggal di mana? Kalau bilang tempat tinggal aku jadi teringat Yuta Gara-gara dia aku meninggoy di lorong Kamu kan memang sudah meninggoy mulut robek Mana mungkin meninggoy lagi Kamu mau meninggoy berapa kali? Kemarin itu kan kamu hanya pura-pura meninggoy Kalian tidak tahu sakitnya itu bagaimana Dia membawa temannya Kemudian menembakku dengan bazooka Aduh rasanya seperti makan keripik kentang Memangnya kamu bisa makan keripik kentang ya mulut robek Aduh kamu ini hantu kunti Sudahlah kita tinggalkan saja sekolah ini Lagi yang tinggal di toilet pria itu Bautnya minta ampun Baut pesing Mereka kalau buang air kecil jarang banget disiram Kita pindahan saja Kita pergi ke rumah Yuta Buruan Emangnya kamu tahu tempat tinggalnya? Iya rumahnya di mana hantu mulut robek Aduh hantu kunti dan lidah panjang ini Selalu mengekor Tidak mau mencari rumah baru Selalu menyuruhku Ya sudah aku akan bantuin Sekarang saatnya kita pergi ke rumah si Yuta Ini saatnya pembalasan Aku akan mengusurnya dari rumah Dan rumahnya akan kutempati Nah disini sudah sampai Hmm Wangi si Yuta itu sangat kental Rumahnya nyaman Tidak ada gendorowo Tidak ada tuyul Bahkan tidak ada buta hijau Kalau begitu aku akan tinggal disini Kira-kira ruangan mana ya Hah Di mana hantu lidah panjang dan juga itu kunti Lama banget mereka nyampainya Ah sudah sampai Tidak ngomong-ngomong Hmm Rumah ini bagus banget Aku suka tinggal disini Hah Disini kita biasanya kan tinggalnya di tempat yang Yang agak-agak gelap dan lembab Nah Siapa yang mau tinggal di toilet? Aku Aku mau tinggal disana Tidak Aku yang mau tinggal disana Hahaha Ya baiklah Kalau begitu Penempatannya Hantu lidah panjang Ah Kamu kelihatannya tidak cocok disini Harusnya kunti Hmm Aku mau tinggal di mana Hantu mulut robek Kamu tinggalnya di dapur saja Kamu kan lidahnya panjang Cocok banget dengan makanan Nah Hantu kunti Aku perbolehkan Kamu tinggalnya di toilet saja Terima kasih Terima kasih hantu mulut robek Nah Kamu cari dulu posisi yang aman Kalau disini Kelihatannya Kamu suka bukan? Hmm Aku suka Disini tidak bau pesing Tidak seperti di toilet pria Aku sangat suka Nah Bagus sekali Si kunti sudah punya tempat tinggal baru Sekarang kamu lidah panjang Kamu itu Tinggalnya itu harus di dapur Jadi setiap kali Kalau ada yang masak Kamu bisa makan disini Bisa kamu kecapin Bagaimana Kamu suka tidak tinggal disini Hmm Aku suka banget Hantu mulut robek Nah Kalau begitu Kamu duduk saja disini Setiap kali masak Kamu cicipi Apakah asin Apakah gurih Manis Atau pahit Hmm Kalau pahit Aku tidak suka Iya Sayur yang pahit itu kan pare Tidak mungkin kamu mengendusnya Kalau begitu Kamu tinggal disini saja ya Hantu lidah panjang Oh Terima kasih Hantu mulut robek Kamu baik sekali Pindah rumahnya Ngajak-ngajak lagi Nah Kalau begitu Dapur adalah milik si Hantu lidah panjang Kalau toilet Milik hantu kunti Sedangkan aku Kamar mandi Aku akan disini Hihihi Hihihi Mia cepetan Pergi gosok gigi Iya kakak Tapi di bawah itu Gelap sekali Aku takut Hah Mana sesak Buang air kecil lagi Baiklah Tapi nanti dulu Aku masih bisa Tahan lima menit Tapi kelihatannya Sudah mau keluar Aduh Aduh Gimana ini Kakak Temanin aku sebentar saja Mia Kamu harus belajar berani 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 Aku takut banget ini Aku harus pergi ke toilet Hah Apa ini Hantu ya Hai Kamu siapa Kamu Mia ya Aku mendengar kakakmu Memanggilmu Ah Tidak Aku melihat hantu Aduh Kakak Mia ada hantu Ada hantu Ada hantu Kan kakak sudah bilang Mia tidak ada hantu Di rumah kita Tapi benaran kakak Di dekat Di dekat kamar mandi Ada hantu Hantunya Mulutnya robek Panjang banget Mia Kamu jangan banyak alasan Mia Kakak aku benar-benar takut Itu hantu Tidak ada hantu Tidak ada hantu Baiklah Baiklah Aku akan turun Aku tidak berani Ke kamar mandi Membeku Di sini aja deh Bagaimana Kalau aku minum Segelas air putih Mungkin akan Menghilangkan rasa takut Hai Adik kecil Kamu di sini Ngapain Oh tidak Kali ini Ada hantu lidah Panjang Aku tidak mungkin Bermimpi Kakak Kali ini lidah Panjang Kakak Ada hantu lidah Panjang Aduh Mia Kamu teriak-teriak Ini ribut banget Ya sudah Kalau begitu Gak usah-gosok gigi Benarkah Aku tidak mau Gosok gigi Aku cuma tidak Mau buang air kecil Aku hanya mau tidur Aku takut banget nih Gimana mau tidurnya Aku takut banget nih Menggigil Yuto Akhirnya kita sudah bisa leluasa ini Lahannya sudah punya kita Yuto Kamu pergi ke bawah Ambilkan kakak Segelas air Boleh enggak Baiklah kakak Kalau bisa Ambilkan air dingin Oh Tentu Wah Main game ini Seru banget nih Kakak Ada apa Tadi aku mendengar si Mia Teriak-teriak Hantu Hantu lidah panjang Hantu mulut robek Ada apa sih Si Mia itu kan penakut Jangan didengerin Rumah sendiri Mana mungkin ada hantu Dasar Si Mia itu Enggak gede-gede Penakut lagi Aku harus ambil air Mana ada hantu Di sini Aduh Aku ambil air apa Air soda Ah Ya ampun Hai Adik mulai sekarang Aku tinggal di sini Oh Kamu Kamu Hantu lidah panjang ya Iya Aku akan tinggal di rumahmu Oh Tidak Ternyata memang benar Ada hantu lidah panjang Ah Aduh Tangga Aduh Aduh Itu benar Benar Kakak Ada hantu lidah panjang Di dapur Satu lagi ini Si anak kecil Bocil penakut Benaran kakak Yang Mia Yang Mia Ceritakan itu benar Ada hantu lidah panjang Di dapur Lagi duduk Aku tidak berani Kesana mengambil air Aduh Kalian berdua ini Kebanyakan nonton film Aku tidak mau Mia Ada hantu Mia Ada hantu Ada apa sih kakak Yuto Kenapa malah mendorongku Mia Ada 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 hantu Aku Aku melihat hantu lidah panjang Iya kan Aku juga melihatnya Tapi kakak Yuto Kakak Yuta Dan juga kak Mia Tidak mau percaya dengan kita Hah Hantu Kamu lihat berapa hantu tadi di bawah Ada hantu Ada hantu mulut robek di kamar mandi Sama hantu lidah panjang di dapur Hah Untung aku tidak ke kamar mandi Aduh Kalau nampak hantu mulut robek Pasti lebih menakutkan kan Mia Iya Aku takut sekali Sampai langsung kabur Hah Bagaimana ini Sebaiknya kita tunggu saja di sini Tidur di sini saja Jangan turun-turun lagi Hah Iya deh Aku juga tidak mau turun Tidak mau buang air kecil Tidak usah gosok gigi ya Mia Iya Tidak usah minum air putih lagi Langsung tidur yuk Iya Hmm Kenapa di dekat sini Aku sepertinya merasakan Banyak energi negatif Hmm Kelihatannya ada hantu di sekitar sini Sebaiknya Aku pergi cek dulu Ada banyak hantu Kenapa lingkungan ini tiba-tiba Kedatangan hantu sebanyak ini Datangnya Aura rumahnya dari sini Aduh Eh kira-kira di mana lagi Kenapa rumah Sakura tiba-tiba berhantu Ya ampun Ada hantu mulut panjang Tidak bisa dibiarkan Kalau dibiarkan Seisi rumah ini penghuninya Bakalan kesambet Bakalan kesambet nih Dimana adik-adik Sakura Yuta dan Mio Eh Tidak tidur disini Dimana mereka Aku harus beritahu Aduh Itu ada hantu melayang lagi di atas Ya ampun Sepertinya Memang harus Aku tumpas malam ini juga Hantu-hantu berkeliaran Tapi Aku harus ambil dulu nih Peralatan lengkap lainnya Aku harus bawa bom Akan aku bom hantu-hantu itu Kalau tiga lawan satu Takutnya aku malah kalah Nah teman-teman Bagaimanakah Nasib si Yuto Dan juga Mia yang telah melihat hantu Apakah mereka akan bebas Ikuti terus kisah Sakura teman-teman Oke teman-teman Terima kasih telah menonton AB Gamespot Terus ikuti video Sakura selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Mia kamu Kamu kenapa malah turun Temanin aku dong Tapi kakak Aku sebenarnya mau tidur di bawah Jangan Tidurnya di atas saja Ayo Kalau tidur di atas Hantu itu tidak bisa mencari kita Baiklah kakak Hei kalian berdua Oh Iya kakak Mio Kenapa malah tidur Kenapa tidak gosok gigi Oh Ada hantu Kami tidak mau Ayo Mia Kita langsung tidur saja Iya Kakak Mio kan belum ketemu hantunya Kamu tidur di bagian luar Aku bagian dalam Eh enggak Aci Aku yang bagian dalam Kalau ada hantu Biar hantunya ketemu kamu dulu Enggak Aku bagian yang dalam sini Kamu yang di luar Enggak Aku di dalam Kamu di luar Aku enggak mau Pokoknya ada hantu Iiii Iiii Mereka jadi kelahi Kalau mereka kelahi Nanti rumah ini Tidak ada yang tinggal Aku mau tinggal di sini Wah Bisa mandi Tidak bau pesing Tidak ada orang yang gangguin Senang sekali tinggal di rumah ini Bahkan aku bisa melihat ke taman Wah Pemandangan yang bagus kan Kalian mau tinggal di sini Iiii